Masih bersama deng beta lain nih, Nyong Ledo, putra Ambon yang mau mengajak untuk tahu hasil apa lagi yang ada di negeri raja-raja ini. Kalau bicara tentang Ambon, pasti bicara tentang laut deng akampung keindahan pantai. Nah, sekarang beta berada di pantai LB atau biasa orang sebut Lubang Buaya. Luar biasa ya keindahan alam Ambon ini, tapi di satu sisi beta masih saja penasaran deng olahan buah tomitomi. Sekilas buah tomitomi hampir mirip dengan buah rukum, namun ada beberapa perbedaan dari buah-buah tersebut. Perbedaannya adalah, buah tomitomi berwarna merah saat buah sudah matang, sedangkan buah rukum berwarna ungu. Ukuran buah tomitomi lebih besar daripada buah rukum, dan untuk rasanya, buah tomitomi lebih asem dibandingkan buah rukum yang agak lebih manis. Nah, beta sudah bersama Mama Umi dan Mama Rugaya yang akan mengajak membuat olahan asida dari buah tomitomi. Asida memang biasa terbuat dari adonan tepung dan gula merah, namun kali ini, beta deng Mama-Mama disini mencoba untuk mengganti itu dengan buah tomitomi. Kalau tadi buah tomitomi hanya diparut, kali ini Mama Rugaya meminta beta untuk memotong buah tomitomi untuk menjadi beberapa bagian. Sedangkan Mama Rugaya membuat adonan asida. Mama! Ini cukup juga ya Mama ya? Itu sudah, lebih banyak lah ya. Kita campur di situ juga Mama? Bisa saja Mari. Mari kita campur juga Mama. Yang sama lah ya Mama, sedih. Seper dua juga ya, seper dua. Tepung terigu dan santan yang sudah dicampur jadi satu, diberi potongan buah tomitomi, dan jangan lupa, beri gula sebagai pemanis dan sedikit pewarna makanan agar sedap dipandang mata. Kemudian, aduk adonan perlahan sampai semua merata dengan sempurna. Masukkan adonan yang sudah dicampur buah ke dalam wadah yang sudah dipanaskan. Dan jangan lupa, aduk terus ya. Karena kalau tidak diaduk, adonan akan cepat mengeras dan lengket. Setelah adonan terasa semakin mengental, adonan wajib diberi margarin dan aduk secara perlahan. Ini aduk terus Mama ya? Aduk terus sampai matang. Kalau belum matang, jalan terus itu. Setelah semua jadi, saatnya ketong membentuk asida sebelum dihidangkan. Kelihatannya sih gampang, tapi ternyata butuh ketelatenan juga untuk membentuk asida yang terlihat menarik. Biar lebih lengkap saat berbuka puasa, Mama Rogaya juga membuat minuman dari buah Tomi-Tomi loh. Hasil parutan Tomi-Tomi diperas dan diberi susu cair sebagai pemanis. Hmm, rasanya segar sekali ya. Kue asida dan minuman segar buat Tomi-Tomi sudah jadi. Rasanya, Beta sudah siap dan tidak sabar lagi nih untuk menyantap kudapan buka puasa kali ini. Demikiannya, Beta pun sedikit cerita. Beta, Ledo Patipelohi dari kota Ambon Manisei. Beta tunggui perjalanan lain dari teman-teman se-Indonesia untuk menggali potensi alam yang banyak dan bermanfaat bagi Katong Samua. Salam baik, Amato. Sampai jumpa di video selanjutnya.